Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris Rabu pagi menghadiri acara Wisuda Santri Akhir Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2021-2022 Hesnidar berharap para santriwan dan santriwati yang diwisuda menjadi anak yang tangguh, disiplin, berahlak mulia siap menghadapi tantangan zaman ke depannya Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set top box Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri Tetap jaga protokol kesehatan Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan wisuda santri akhir tahun pelajaran 2021 2021-2022 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tip Penggerak PKK Jambi Hesnidar Haris Bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Peserta Direktur PKP Al-Hidayah Hasan Basri Husin Rabu pagi 1 Juni 2022 Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga digelar proses pengalungan medali kepada 159 wisudawan wisudawati dan penyerahan ijazah Pondok cindramata, pintah pis, penyerahan kartu nama, serta penghargaan kepada santri berprestasi Dalam sambutannya Hesnidar Haris mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang diwisuda dan tentu saja ini menjadi kebanggaan para orang tua Hesnidar berharap para santriwan dan santriwati yang telah mengamalkan pendidikannya di PKP Al-Hidayah Kelak menjadi anak-anak yang tangguh yang siap menyongsong tantangan zaman Dalam menempuh perjuangan pendidikan ke depannya Dan untuk semua santri yang tadi diwisuda, kita berharap bahwa mereka semua tetap yakin dan optimis bahwa sukses tidak selalu harus dengan nilai akademik yang tertinggi Tapi masing-masing anak mempunyai potensi, masing-masing santri mempunyai keberihan Itu tadi yang saya nimbang kepada orang tuanya Yang penting adalah bagaimana kekuatannya kepada orang tua Yang jelas disini di PKP Al-Hidayah, anak-anak sudah diibiti di latihan jiwa dan praga disini Yang saya yakin disauluh, mereka dalam mencoba anak-anak yang di depannya akan menjadi ada yang terlalu Yang siap menghadapi ke depan yang sama Sementara Wakil Gubernur Jambia Abdullah Sani mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan keluarga besar PKP Al-Hidayah Yang sukses melaksanakan wisuda santri akhir ini Sani berharap bahwa ini bukanlah akhir dari segala perjuangan Melainkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke depannya Terima kasih dan apresi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Pondokisandre Kepada Wali Sandri ada para orang tua modif Yang mengucapkan selamat Alhamdulillah anak-anak putra putri bapak sekalian telah selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam tahapan, dalam rentang, dalam batasan untuk tingkat SLTH Tentunya kita doakan sama-sama mudah-mudahan ini bukan akhir Sebagaimana harapan para santri kita tadi Harapan pimpinan Pondokisandren Harapan juga daripada Ibu Hesti, Ibu Gubernur tadi Mudah-mudahan ke depan Masih terus dengan sekuat tenaga Dengan segala suka dan dukanya Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan